Pemirsa Gubernur Jambel Haris membuka Training of Trainers atau TOT dan Training of Community atau TOC program Sobat Sikapi OJK Jambi tahun 2023. TOT dan TOC Sobat Sikapi OJK Jambi ini, kata Al Haris, dirasa penting untuk disimak. Ini mengingat pesatnya perkembangan teknologi informasi, khususnya dalam industri jasa keuangan. Gubernur Jambel Haris membuka acara Training of Trainer atau TOT dan Training of Community atau TOC program Sobat Sikapi Otoritas Jasa Keuangan atau OJK Jambi di ruang pola kantor Gubernur Jambi, Senin pagi 21 Agustus 2023. Gubernur Haris memberikan apresiasi kepada Kepala Otoritas Jasa Keuangan atau OJK Jambi dan jajaran atas inisiatif untuk melaksanakan acara ini. Bersinergi dengan pemerintah Kabupaten Moro Jambi sebagai upaya edukasi keuangan untuk meningkatkan literasi masyarakat. Gubernur Haris berharap agar seluruh peserta TOT dan TOC yang mengikuti kegiatan ini agar memiliki pemahaman yang baik tentang berbagai layanan keuangan yakni investasi dan pinjaman online, perbankan atau tabungan, kiro, ATM, kredit, pembiayaan, asuransi, pembiayaan, leasing, tabungan, kade emas, dan pasar modal, atau investasi, saham, dan reksadana. Selanjutnya, para peserta bisa menyampaikan dengan baik kepada masyarakat di lingkungannya tentang berbagai layanan keuangan tersebut. Diharapkan supaya semakin banyak masyarakat yang memiliki literasi keuangan yang baik. Sementara itu, Kepala OJK Jambi, Yudha Nugraha Kurata mengatakan, melalui program Sobat Sikapi yang dilaksanakan ini dalam rangka peningkatan literasi dan keuangan masyarakat Indonesia, khususnya di Moro Jambi. Nantinya setelah mengikuti TOT, para peserta diharapkan menjadi trainer atau pelatih memberikan pemahaman kepada masyarakat sebagai Training of Community atau TOC. Ada pepeserta kegiatan TOT Sobat Sikapi terdiri dari 11 camat, 5 lurah, dan 150 kepala desa sega bupaten Moro Jambi. Dan kegiatan ini nanti training of trainers ini kemudian hari ini, sedangkan training of community-nya itu akan dilakukan secara berkesenambungan sampai dengan akhir di bulan September 2023 ini. Jadi nanti setelah kegiatan training of training ini selesai, kita persilahkan kepada camat, kepala desa, dan lurah itu untuk kembali ke masyarakatnya untuk melakukan edukasi. Dan nanti kita akan pantau, KJK akan memantau realisasi TOC-nya, training of community-nya seperti apa. Nah bagi-bagi camat dan kepala desa yang melakukan kegiatan TOC-nya dengan baik, sesuai dengan kriteria dan apa yang diamanukan oleh OJK, kita akan mendapatkan semacam reward. Rian Cenk Cenk, Jek TV, Laporkan